Halo genggers, apa kabar semuanya? Beberapa waktu lalu dipastikan meluncur secara resmi tepatnya di Inggris dan di berbagai negara Eropa lainnya. Namun, apakah kiprajuk generasi baru ini akan meluncur ke Indonesia? Kita tunggu ya gengs. Dan jangan lupa di subscribe dulu ya channel ini ya gengs. Jangan lupa di subscribe. Habis itu, kalian klik tombol like. Jika kalian ada komen, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih. Lanjut. Oke, kita lanjut. Generasi terbaru dari Nissan Juke ini hadir dengan wajah yang lebih modern. Gaya bahasa desain tertuang lewat wajah baru V-Motion yang menjadi identitas bagi Nissan Global. Lampu oval di bagian depan masih tetap menjadi jati diri Juke. Namun, kini terlihat berbentuk Y-Horizontal. Di bagian atas lampu terdapat LED DRL, yang juga terdapat seperti di modern Nissan Livina generasi terbaru. Oke, kita masuk ke bagian mesin. Mesin Nissan Juke terbaru ini berkapasitas 1000 cc dan 3 silinder. Digi Turbo. Mesin ini mampu mengeluarkan tenaga hingga 115 horsepower. Ada dua pilihan transmisi yang ditawarkan. Manual, 6 percepatan dan 7 percepatan otomatis. Dua klub. Nissan Juke ini juga menambahkan pedal shift untuk pemindahan gigi. Yang membuat Nissan Juke ini enak dikendarai. Oke, kita masuk ke bagian sistem infotainment Nissan Connect. Nissan menyediakan berbagai macam hiburan yang baru. Menawarkan tampilan layar sentuh 8 inci yang komplit dengan Apple CarPlay, Android Auto, dan Google Assistant. Sound system, Bose personal plus 8 speaker yang membuat Nissan Juke ini enak dikendarai dan membuat kita nyaman di dalam Nissan Juke ini. Wow, amazing sekali Nissan Juke ini. Di bagian dalam, Nissan Juke ini sudah melengkapi dengan AC digital. Dan Nissan bilang Juke baru lebih besar dan memberikan tambahan ruang kaki kursi belakang 58 mm. Ruang kepala setengah inci atau 11 mm lebih besar. Di belakang penumpang, Anda bisa menemukan ruang penyimpanan sebesar 422 liter. Oke, yang paling menarik dari Nissan Juke ini yaitu soal V2. Crossover ini dilengkapi Yang paling tidak kalah menarik itu, biasanya dipakai juga dengan Nissan lainnya yaitu Blind Spot Intervention. Wow, sangat canggih Nissan Juke ini. Segitu dulu ya informasinya, gengs. Jangan lupa di-subscribe, di-subscribe, di-subscribe ya, gengs. Jika kalian suka dengan channel ini, bantu di-like. Bila kalian ada komentar, silakan kalian komentar di kolom komentar. Silakan kalian komentar yang membangun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!